Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM untuk daerah luar Pulau Jawa dan Bali pada selasa 15 Februari 2022. Dan sebanyak 7 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masuk dalam PPKM level 3. 7 daerah tersebut yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sedangkan wilayah yang berada di level 2 adalah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Wilayah yang dinyatakan berada pada PPKM level 1 adalah Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. 7 daerah yang berada di PPKM level 3 tersebut sebelumnya berada di level 2 sebelum ditetapkan oleh Satgas COVID-19 Pusat. Penetapan level PPKM sendiri berlaku per 15 sampai 28 Februari 2022. Hal ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 yang baru terbit. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel HM Muslim membenarkan 7 daerah tersebut kini masuk PPKM level 3. Hal itu dikarenakan ada beberapa ketentuan dari pemerintah dalam penetapan level PPKM. Ia mengungkapkan salah satu acuan dalam menetapkan level PPKM ialah laju peneluaran COVID-19 serta capaian vaksinasi yang mana untuk dosis kedua dan lansia harus sudah diatas 45%. Muslim mengatakan kini laju peneluaran COVID-19 di Kalsel dalam sepekan terakhir kasus baru meningkat signifikan. Dalam satu minggu ini rata-rata penambahan 200 kasus baru ditemukan padahal sebelumnya sempat 0 kasus. Penambahan tertinggi bahkan hingga lebih dari 500 kasus. Bahkan kasus di Banjarmasin sempat mencapai rekor baru. Oleh karena itu Muslim meminta agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Serta menaati aturan pembatasan dalam PPKM di wilayahnya. Sementara itu berdasarkan data Dinkes Kalsel yang diambil dari semua daerah pada selasa 15 Februari 2022. Penambahan kasus baru menjadi yang tertinggi di 2022 ini yakni 713 orang. Penambahan terbesar dari Kota Banjarmasin sebanyak 329 orang, Kabupaten Banjar 92 orang, Kabupaten HSU 66 orang, Kabupaten Tala 39 orang, Kabupaten Tabalong 33 orang, Kabupaten Batola 29 orang, dan Kabupaten HST sebanyak 29 orang. Kemudian dari Kabupaten Balangan sebanyak 28 orang, Kabupaten Tapin 25 orang, Kabupaten HSS 12 orang, Kabupaten Tanbu 12 orang, Kota Banjarbaru 12 orang, dan Kabupaten Kota Baru sebanyak 7 orang. Pasien COVID-19 yang dilaporkan sembuh sebanyak 76 orang. Berasal dari tempat karantina di Kota Banjarbaru sebanyak 48 orang, Kabupaten Tabalong sebanyak 7 orang, Kabupaten Balangan sebanyak 6 orang. Kemudian dari tempat karantina di Kabupaten HST sebanyak 5 orang, Kabupaten Tala 4 orang, Kabupaten Tapin 3 orang, Kabupaten Batola 2 orang, dan Kabupaten HSS sebanyak 1 orang. Pasien COVID-19 yang dilaporkan meninggal sebanyak 4 orang, berasal dari Kota Banjarmasin sebanyak 2 orang, yang meninggal pada 14 Februari. Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang, yang meninggal pada 14 Februari, dan Kabupaten Tala sebanyak 1 orang, meninggal pada 15 Februari. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Kalsel sejak awal pandemi sampai sekarang sebanyak 75.380 orang. Sembuh sebanyak 68.275 orang, dirawat sebanyak 4.686 orang, serta meninggal dunia sebanyak 2.419 jiwa, dan suspek sebanyak 294 orang. Sedangkan angka serangan naik di 1.745, angka kematian turun di 3,21. Sementara dalam 7 hari terakhir, kasus positif meningkat sebanyak 152,4 persen, kasus aktif meningkat 180,9 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.